Hai guys, welcome back to my youtube channel jadi untuk video kali ini aku mau share ke kalian gimana caranya buat ngelurusin rambut secara permanen oh that's the good news right? bagi buat kalian yang punya rambut keriting-keriting kayak aku kayak gini to be honest, ini rambut aku sebenernya udah banyak banget dilakuin treatment-treatment, jadi sebenernya rambut aku itu keriting-kribo gitu sebenernya terus aku sering banget catokan, tapi kayak catokan sendiri gitu di rumah, terus juga smoothing pernah juga di salon pernah juga smoothing sendiri, kayak gitu nah jadinya rambut aku berubah deh, gak lagi gak lagi bener-bener keriting dari atas sampe ke bawah gitu jadi kayak sekarang tapi sekarang rambut aku juga udah mulai bermasalah lagi, kalian bisa liat kalau dari depannya itu bagus, tapi kalau misalnya kalian liat di belakang itu rambutnya sudah mulai tumbuh-tumbuh keriting, bergelombang jadi bagian atas dari pangkal rambut ke tengah rambut itu udah mulai keriting makanya aku selalu yang namanya catokan setiap mau pergi karena kalau misalnya gak catokan kalau pergi itu jadi gak pede banget rambutnya itu gak bagus, makanya biasa kalau pergi gak catokan aku selalu ikat rambut aku supaya gak keliatan supaya gak keliatan rambutnya jelek kayak gitu nah, sebelumnya aku bakalan tunjuk ke kalian gimana sih bentuk rambut aku ya seperti ini oke semoga dapat aja sih gambarnya aku juga bakalan share ke kalian bentar gimana rambut aku yang sebenarnya dari foto dari belakang oke nah untuk bisa meluruskan rambut sebenarnya kita tuh selain pake catokan kita juga butuh sedikit obat-obat kini ya iya mungkin karena itu juga rambut aku super kering ya karena aku banyak banget pake treatment-treatment dan aku baru coba produk yang ini karena sebelumnya aku tuh selalu pake yang merek Makarizo tapi yang kali ini aku mau coba salah satu produk yang agak beda ini dari Matrix nih jadi ini Matrix yang katanya sih buat catokan buat smoothing kayak gitu jadi bisa ngelurusin rambut tapi sebenarnya aku belum pernah coba dan di dalamnya itu ada dua dua komponen sama aturan pakainya disini ada semua nah gitu ini yang step satu dan ini step dua aku udah baca-baca aturan pakainya kalau disini rupa itu kayak mesti preparing rambut tapi sebenarnya gak dijelasin harus rambutnya itu kering kayak aku ini lagi kering rambut aku apa harus dikramasin dulu apa harus lembab atau kering tuh aku gak tau temen disini bilang ini harus dicuci dulu rambutnya kebetulan pagi ini aku udah cuci rambut apakah aku cuci rambut pagi aku gak tau jadi yaudah hajar aja langsung step satu oke jadi sebenarnya kalau step satu itu bisa yang ini step satu sebenarnya yang step satu ini sebenarnya harusnya sih bisa disampur sama serum-serum yang kalian pake kayak gitu cuma kebetulan aku mau langsung aja gak pake serum-serum oke oke aku siap-siap dulu buat mulai step satu oke oke aku udah siap aku udah ganti baju sampai aku udah pasang handuk di di leher aku supaya hairnya terlindungi oke jadi kita buka dulu ini aduh ribet banget sih pake handuk kita buka dulu ini oke ya terus kita tuang doang mana ya tuangnya oh ya aku ada ini dimasih tuangnya seberapa ya semua aja lah ya ini kan emang satu kepala bau sih tunggu ya guys ini masih banyak banget aku habis oke ini bisa dicampur serum tapi kalau misalnya kalian emang gak mau pake serum kayak aku yaudah gak papa masalah masalah banget terus kalian bisa bagi rambut kalian jadi sebenarnya baginya di 4 di atas bawah sama sekarang jiri ya lagi dulu iu ribet kali pake ini misalnya aku pikir lebih nyaman untuk ganti baju jadi oke iya kan kan kalau ini keriting kan aduh sorry jadi keriting banget begini guys oke jadi ini kita bakalan uruskan kita kiri penderitaan ini nah kan misalnya di bawahnya itu gak begitu gak ada masalah maksudnya ini kok ngelengkung cuman ini aku nyaman-nyaman aja sama yang di bagian bawah cuman yang bagian atas ini yang harus kita luruskan so kita bakalan kasih cuman setengah bagian yang bagian keritingnya aja jadi aku bakalan kasih dari sini dari pangkal rambut sampai ke tengah oke ingat ya jangan sampai ada kulit kepala oh iya terus kita ambil sedikit ini seperti mayonnaise look like mayonnaise jadi ini tarik-tarik gitu pakai tangan ya ya bagus terus kita lanjutin sampai selesai ini udah selesai ini udah harus sakit udah selesai aku aplikasikan step 1 jadi kita baca lagi oke guys udah tadi udah 10 menit lebih dan aku udah selesai keramas udah aku bersihin dan sekarang mau aku keringin head dryer tidak mulai kelihatan lurus ya tapi it's not enough karena kita mau let's try lanjut setelah di dikeringkan sampai 90% lembabnya kering 90% masih ada sedikit-sedikit lembab berarti lanjut kita bakal nge-strike rambut ini pakai alat catokan oke tunggu sebentar oke ini rambutnya udah dibagi jadi 2 ini kita mulai mau nge-strike rambutnya pakai alat catokan sebenarnya kalau misalnya kalian gak mau lurus-lurus banget kayaknya tanpa alat catokan juga bisa oke oke udah selesai lanjut ke step kedua oke kita lanjut ke step kedua ini setelah dicatok lagi jadi ini step keduanya kita gunting dulu sebenarnya ini lumayan bagus sih hasilnya cuman kita perlu dinetralis ya kamu tahu saya cek cek kan kalau sebah putih pasangnya jadi ini digunting oke nih aku gak ada kurang besar kurang besar wow wow you can share kita sedikit-sedikit aja deh sekarang oke oke guys ini udah aku bersihin dari yang step kedua jadi udah aku bersihin dan udah aku keramasin dan aku mau keringin lagi oke oke guys jadi ini udah hasilnya dari yang udah keringin tadi terus aku catokin lagi karena emang disitu instruksinya harus dicatok terus ini didiamin selama 2 hari selama 48 jam jadi sekitar 2 hari gak boleh dikeramas jadi seperti ini hasil akhirnya oke oke guys gitu aja video kali ini dan semoga kalian dapat alternatif cara baru atau cara lain buat ngurusin rambut kalian daripada kalian harus ke salon mahal-mahal emang sih lebih capek karena memang gak harus sampai 2 kali keramas 2 kali catokan dan kalau emang kalian punya peralatannya sendiri ya mending kayaknya catokan sendiri aja di rumah lebih hemat oke guys jangan lupa like, comment, and subscribe hello guys hello guys ini rambut aku setelah dicatok kemarin jadi ini belum dikeramas dan ternyata hasilnya emm still strike i guess iya kan masih tetap lurus dan it's a really good safe for me buat aku bagus banget dan dia gak lepet karena kalau misalnya kita catokan di salon itu bakal jadinya lepet banget gak sih nah so nice right dan aku gak perlu blow-blow rambut lagi sekarang ternyata